bisa pernah satu hari itu seribu kali naik pesawat oh gak ngaji ini celeng berarti wahabi mereka wah wahabi mereka hajar siak waing apa gara-garanya demi Allah saya yakin sekali gara-gara saya nyolawatin mainan oh gara-gara nyolawatin mainan temen-temen bisa naik pesawat seribu kali dalam sehari hebat gak? hanya terjadi di sufi sufi ini pokoknya saya tinggal naik tinggal turun iya tinggal naik naik turun naik turun bener kan seperti yang saya ucapkan tadi tinggal naik tinggal turun kan bener dia naik turun naik turun pesawat pokoknya setelah naik langsung turun setelah naik turun lagi setelah naik langsung turun seribu kali itu naik turun top seharian temen-temen untuk rehat sejenak saya ingin ngajak kalian untuk ketawa bareng yaitu menertawakan lagi video orang-orang sufi yaitu dari siapa namanya ya? Yusuf Mansur Yusuf Mansur ini luar biasa juga kurofatnya ya dia pernah mengaku di dalam mobilnya di jok belakangnya ada nabi dia juga banyak membuat kurofat-kurofat yang sangat-sangat aneh jeleneh tetapi kajian dia juga semakin ramai masih ada pengikutnya dia ini kan juga golongan wali golongan satu kolam dengan wali-wali sama Habib Umar ini sama itu pokoknya ada di depan coba kita simak satu video dari siapa namanya? siapa ini? Yusuf Mansur nah saya sering lupa temen-temen kalau nama-nama orang itu coba kita simak videonya bagaimana ketika Yusuf Mansur ini mengaku naik pesawat dalam sehari seribu kali saya pernah satu hari itu seribu kali naik pesawat oh gak ngaji ini celeng berarti wahabi mereka wah wahabi mereka hajar si aku aing apa gara-garanya? demi Allah saya yakin sekali gara-gara saya nyelawatin mainan gara-gara nyelawatin mainan temen-temen bisa naik pesawat seribu kali dalam sehari hebat gak? hanya terjadi di sufi sufi ini salah satu diantaranya mainan pesawat kecil mainan Allah ma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad dielus temen-temen mainan pesawat dielus naik pesawat kalian seribu kali sehari emang ini masih mainan besok ya Allah jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun bayar waduh jadi mau gratisan dia ya mau naik pesawat jalur gratisan oh mungkin pesawat-pesawatan mungkin tadi yang dinaikin itu seribu kali sehari mungkin pesawat-pesawatan yang gak bisa terbang jadi wajar ya wajar jangan sampai Yusuf Mansur naik pesawat apapun beli tiket waduh gak mau saya beli tiket gak mau saya bayar wush ya jelas kan dia juga sering malakin jemaahnya jemaahnya motornya ditinggal jam tangannya ditinggal apanya ditinggal handphonenya aduh begitu keren ya pokoknya saya tinggal naik tinggal turun tinggal ya tinggal naik naik turun naik turun bener kan seperti yang saya ucapkan tadi tinggal naik tinggal turun kan bener dia naik turun naik turun pesawat pokoknya setelah naik langsung turun setelah naik turun lagi setelah naik langsung turun turun seribu kali itu naik turun top seharian tidur dan bener-bener terjadi zaman dulu apa saya jadi Ustadz yang sering dipanggil serama sana-sini tidak tidak enggak jadi Ustadz dulu belum Ustadz teman-teman saya pedagang seperti orang-orang saya pekerja seperti orang-orang ngajar apa ngejar ngibul akhirnya kemudian saya mulailah jadi Ustadz dipanggil Surabaya mulai naik pesawat tak 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 Masya Allah bisa pernah satu hari pernah satu hari naik pesawat nggak perlu nanya temen-temen ya kalian enggak perlu nanya kepada hebat ada agama ser yang percaya pada Yusuf Mansur ada siapa yang percaya masyarakat mereka orang-orang sufi siapa orang-orang sufi orang NU kalau kita mau memakai akal pikirannya kita mau mengaktifkan akal sehat naik pesawat sehari seribu kali pergi kemana saja sehari 12 jam ingat 12 jam saya saja dari Surabaya ke Jakarta naik pesawat itu hampir dua jam satu jam setengah atau satu jam 40 menit begitu dari Surabaya ke Jakarta kalau bolak-balik saya Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya Jakarta Surabaya seharian nggak bakal sampai 100 kali ini seribu kali seharian bagaimana cara naiknya atau cuma naik ini pesawat naik turun naik turun naik turun begitu kalau cuma naik turun pesawat ya bisa naik ke pesawat turun itu pun capek seribu kali naik ke pesawat lalu turun capek temen-temen pesawat yang lagi diperkir gitu masuk turun masuk turun mungkin bisa kan cuma naik katanya ini bagus ini ini sama temen-temen tapi penyerah seperti ini pasti ada yang percaya karena apa kan di golongan mereka ini di sufi-sufi lalu hurufat mereka itu kepada orang yang khutam Al-Qur'an 360 ribu kali sehari mereka percaya sehari semalam atau sehari menghatamkan Al-Qur'an 360 ribu kali percaya mereka apalagi cuma seribu kali naik pesawat mudah sekali tarik nafas khutam Al-Qur'an belum dihembuskan kalau dihembuskan dua kali Hatam tarik nafas dihembuskan dua kali Hatam Al-Qur'an pegang Al-Qur'annya tarik nafas tembuskan Hatam baca Al-Qur'an baca ya Al-Qur'an kan ada tulisan Al-Qur'an baca tuh tulisan Al-Qur'an tarik satu kali dihembuskan dua kali bisa ya baca Al-Qur'an cuma bukan membaca Musaf hebat jadi mereka itu punya trik teman-teman untuk membodohi umat sebenarnya jangan salah bener memang bisa untuk menghatamkan membaca Al-Qur'an di Musaf-Musaf Al-Qur'an tuh kan pasti ada tulisan Al-Qur'an di depannya ya itu Al-Qur'an itu tulisan Al-Qur'an itu yang dibaca tarik nafas satu Al-Qur'an Al-Qur'an gitu kan Al-Qur'an 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 bisa teman-teman 300 Allah ya Allah naik pesawat bisa seribu kali gampang pesawat diparkir naik turun naik turun naik turun mungkin begitu konsepnya apa begitu Pak Yusuf? apa begitu? apalagi Antum mengaku sayangnya gak ngaku dia kalau dia ngaku sehari seribu kali naik pesawat satu ke Bandung satu ke Jawa Tengah habis itu ke Jawa Timur habis itu ke Kalimantan gitu transit-transit bisa dikalkulasi nanti jadi banyak orang yang gak percaya karena apa? Halu Halu Hurufat satu video nih sebagai penutup ya kalau video ini ada pada zaman 90-an lalu diperlihatkan kepada orang-orang awam di Indonesia sudah jadi wali orang ini coba kita lihat gak kelas untuk loyonya ini salam kepada sahabat semua tengok saya menyelam di dalam air topi saya tidak basah tidak basah? basah tak? cuba tengok ilau-ilau andai kata basah cuba komen di bawah basah tengok banyak gak basah teman-teman lagi saya kering inilah kuasa Allah tu ini kuasa Allah katanya ya pun cerita ini hanya ada hanya ada reka semata-mata tetapi kita mahu mengetahui kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala andainya dia tidak memberi basah mesti tidak basah andainya dia tidak memberi lemas kepada kita mencayang kita tidak akan lemas kalau video ini ada pada tahun 90-an 80-an diperlihat pakai laptop gitu ya atau layar tancap ya teman-teman dikasih lihat kepada orang-orang awam wali dia sudah jadi wali orang ini gak perlu bermodal apa-apa teman-teman tinggal membodohi umat wali mereka oh Mas Heri pasti tidak percaya karomah tidak percaya mau jizat Nabi Muhammad ketika Israq Mi'raj banyak orang yang tidak percaya kecuali Abu Bakar Abu Bakar memberikan kesaksian kepada Nabi Muhammad kalau apa yang disampaikan Nabi Muhammad yang di Al-Aqsa sama persis apa yang dilihat oleh Abu Bakar akhirnya apa percaya begitu ceritanya itu mujizat disaksikan oleh orang-orang beriman tapi kalau orang-orang sekarang bercerita hei anakku coba terbang dong satu-satu pamer terbang teman-teman karomah itu katanya padahal Nabi Muhammad juga pernah terbang apakah Nabi Muhammad pamer-pamer terbang enggak Israq enggak bukan Nabi Muhammad itu yang niat Israq tapi Allah tapi kalau wali enggak walinya orang-orang Ba'lawi hei anak-anakku terbang dong satu-satu oh terbang teman-teman satu-satu mereka terbang nembus atap nembus genteng bolong gentengnya orang sekarang enggak percaya pada keramat katanya kata Habib itu ya Allah bukan enggak percaya keramat tapi enggak percaya pada orang ngibul seperti kalian enggak terima saya bilang ngibul ya Harry Plus ada di medan perang ya ini medan perang saya ini sudah mau apa kalian ini wali ini nyelem enggak basah katanya saya nonton video ini lucu ya teman-teman ngakat tapi pasti ada yang percaya ada yang percaya Habib Lutfi kemarin wah ada yang ngeditin ada yang ngedit videonya Habib Lutfi berjalan katanya di atas air ada yang ngedit teman-teman ya ini nih ini videonya oh bercahaya glowing ketika dia jalan gitu ya terkena sinar matahari lalu pantulan matahari dari kain putih Habib Lutfi kena kamera wah karoma Habib Lutfi membuat orang silau suntodoyo suntodoyo ketika kemarin kita berdebat dengan santri-santri ya mengenai Habib Lutfi yang membelah diri jadi dua padahal sudah padahal saya siap itu ya wah banyak yang percaya ternyata santri-santri yang seperti itu percaya pada Habib Lutfi yang membelah diri betapa dagelannya dagelan sekali ini bukan dua kali aduh sudah ya teman-teman dagelan di Indonesia itu sangat banyak tujuan saya membuat video seperti ini agar kalian itu mikir ya agar orang-orang awam di Indonesia itu bisa mikir agar tidak dibodoh-bodohi oleh dukun tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang yang bergelar Habib karena dia berkeramat jadi harus dipuja-puji na'umatubillah mari berpikir dan silahkan berpikir